KASUS PEMBAKARAN RUMAH Pada sidang ketiga ini menghadirkan dua saksi, diantaranya orang tua dari salah satu korban yang tewas, dan teriakan dan cacian keluarga korban pun sempat mewarnai jalannya sidang. Pada sidang ketiga ini menghadirkan dua saksi, masing-masing tetangga korban, Suparno, dan Amiruddin ayah dari salah satu korban tewas, Ahmad Fahri. Kerabat korban yang hadir dalam persidangan berharap, para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Jalannya sidang juga mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Pemeriksaan saksi terutama adalah orang tua korban desta. Tadi ini saksi kunci dia atau? Semua saksi menurut kami lho saksi. Kunci ya? Tadi sudah sebagaimana diungkapkan di persidangan tadi, menurut kawan-kawan, memang ada kejadian, mulai dari sebelum pembakaran juga sudah ada kejadian antara anaknya dengan ya dengan rekan-rekannya mungkin yang dia tidak kenal juga. Salah satunya juga tadi diungkapkan ciri-cirinya sebagaimana identik dengan pelaku adalah bertato di leher, seluruh badannya bertato dengan tingginya itu, dan hal-hal banyak lain lah. Terima kasih telah menonton!